Berikut ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa menghitung sebuah penghasilan atau pendapatan kita di dalam yang namanya sebuah roller kita sendiri ya teman-teman Atau roller coin milik kita sendiri Nah seperti yang terlihat yang ada pada disini bahwa kita itu disini memiliki sebuah power daya ya teman-teman Sekitaran 31,5 pH Ya saya katakan ini adalah sebuah power daya bukan minus ya teman-teman Dan kita akui teman-teman kalau yang namanya sebuah minus itu sendiri milik kita sendiri itu belum atau tidak sampai yang namanya 31 pH ini ya teman-teman 31 pH ini tentu saja ini dengan sebuah power daya yang lainnya teman-teman Dimulai dari yang namanya disini itu coba kita ingin mengeceknya gitu ya Nah disini kita memiliki sebuah minus ya teman-teman itu cuma 17,4 teman-teman ya Jadi kita bisa mendapatkan sebuah power daya yang bisa dikatakan juga disini Begitu amat sangat besar ya teman-teman Sekitaran 31,5 ini 31,5 pH ini karena kita sendiri itu memiliki sebuah power daya yang cukup apa ya Yang banyak lah dari yang lainnya gitu ya selain daripada minus ya teman-teman Kita akui minus kita sendiri itu masih sangat sedikit sekali Nah disini kita memiliki sebuah total yang cukup banyak ini ya Itu kita sendiri memang berdasarkan dari sebuah yang namanya Apa itu namanya power daya yang sementara power daya dari sebuah game ya teman-teman Dari game saja pun kita bermain game sekitaran memiliki 5,1 pH ya teman-teman Dan ditambah lagi disini belum juga yang namanya power daya berdasarkan dari yang namanya rak bonus gitu ya Dan untuk yang berikutnya lagi juga kita memiliki sebuah power daya berdasarkan dari bonus power ya teman-teman Dengan bonusnya gitu ya berapa persen ini 7,11 persen Sekitaran disini 1,6 pH ya teman-teman Nah kemudian setelah itu ya seperti yang saya katakan di awal ya Bagaimana caranya agar kita bisa menghitung yang namanya sebuah penghasilan dari power daya yang kita miliki teman-teman ya Dalam hal ini juga tentu saja dalam waktu 1 hari penuh gitu ya Saya katakan sekali lagi bahwa kita sendiri itu memiliki sebuah power daya sekitaran 31,5 pH ini Kira-kira berapakah dalam waktu 1x28 jam 1x24 jam ya teman-teman Dengan sebuah meaning yang namanya coin doge ini ya teman-teman Nah disini terlihat bahwa Kan kita tahu sendiri bahwa untuk kita bisa menerima sebuah yang namanya meaning ya teman-teman ya Disini itu pada rollercoin itu sendiri itu kan Dalam waktu yang namanya ini gitu ya Maksudnya adalah kita menerima sekitaran disi 0,0054 doge itu kan Per yang namanya sekali 10 menit sekali gitu ya teman-teman Nah jadi kita hitung teman-teman kira-kira dalam waktu 1x24 jam Berapakah sebuah yang namanya pendapatan atau kitab itu Kira-kira itu bisa mendapatkan berapa doge ya teman-teman Kira-kira dalam waktu 1x24 jam tersebut Nah ditambah lagi mungkin bisa dibilang juga Kan ini kan terlebih dahulu yang namanya menghitung yang namanya dari yang namanya blok puzzlenya terlebih dahulu Blok reward teman-teman ya blok puzzle Blok reward Mungkin kita melihat saja terlebih dahulu yang ada pada disini Power chart ini ya teman-teman Dan kemudian setelah itu disini karena kita ingin melihat yang namanya sebuah blok reward ya teman-teman Dari sebuah coin doge ini kita klik saja doge Dan kemudian setelah itu kita melihat lagi yang ada di bawah Nah seperti yang terlihat yang ada pada disini itu Reward yang namanya diberikan kepada kita gitu ya Ke akun kita itu per 10 menit sekali ya teman-teman ya kurang lebih Disini terlihat 10 menit 1 detik ya teman-teman ya Dan disini tersisa sekitar 1 menit kurang gitu ya Nantinya sebuah blok rewardnya tersebut itu akan diberikan kepada kita gitu ya Nah jadi kita mungkin untuk kita bisa menghitung yang namanya 1x24 jam Kita hitung terlebih dahulu yang namanya blok rewardnya terlebih dahulu ya teman-teman Nah misalkan dalam hari ini itu kan dalam waktu 1 jam ya teman-teman itu kan Kalau dihitung-hitung per yang namanya 10 menit sekali itu Berarti dalam waktu 1 jam itu kita akan menerima blok reward itu sekitaran 6 kali ya teman-teman ya Kan dalam waktu 1 jam itu sekitaran 60 menit ya teman-teman Jadi dibagi 10 teman-teman Jadi bisa dibilang ya 60 menit dibagi 10 teman-teman Jadi sekitaran 6 kali blok reward ya teman-teman ya Jadi mungkin bisa dibilang juga Dalam waktu 1x24 jam untuk 1 jamnya gitu ya Itu kita akan menerima sekali blok puzzle dalam waktu 1 jam itu kita menerima blok rewardnya tersebut Yaitu dalam waktu 1 jam terlebih dahulu itu Kita akan mendapatkan blok reward itu sekitaran 6 kali ya teman-teman Jadi 6 kalinya tersebut itu kita kalikan 24 jam Karena dalam waktu 1x24 jam ya Karena dalam waktu sehari itu kan 24 jam kan ya teman-teman Jadi 6 kalinya tersebut itu dikalikan 24 ya teman-teman 6 kali 24 jam gitu ya Kan dalam waktu 1 yang namanya 1 jam itu kan kita akan menerima blok rewardnya tersebut itu kan 6 kali ya teman-teman Sehingga kita menghitungnya untuk 1x24 jam 1 jamnya tersebut itu blok rewardnya tersebut kita kalikan 24 Nah seperti yang terlihat yang ada di sini Berarti dalam waktu 1x24 jam yang namanya sebuah blok rewardnya tersebut itu ya Kita akan menerima sekitaran atau blok rewardnya tersebut itu sebanyak 144 kali Nah 144 kali ini dalam waktu yang namanya 24 jam ya teman-teman Berarti kita kalikan sekitaran 0,0054 Jadi kita kalikan saja dalam Seperti yang saya katakan sebelumnya disini ya Dan kemudian disitu Kita langsung saja kalikan ya teman-teman Dikalikan 0,0054 Jadi seperti inilah teman-teman Bahwa kita sendiri itu dalam waktu 1x24 jam ya Kita disini itu hanya menerima 0,77 doge Sekitaran segitu saja teman-teman Dalam waktu 1x4 jam ya 1x24 jam ya teman-teman Dengan kita mining di yang namanya sebuah mining doge ya teman-teman Dalam waktu 1 hari penuh benar-benar Ternyata kita sendiri itu mengumpulkan disini Tidak ada yang namanya 1 doge sama sekali teman-teman Nah bayangkan saja teman-teman ya Kita dengan memiliki sebuah power daya yang sebanyak ini 31,5 pH ini Dalam waktu 1x24 jam ya Mining pada coin doge itu ternyata Tidak ada yang namanya dalam waktu sehari 1 doge teman-teman ya Jadi sekitaran disini Terlihat 0,7 doge ya teman-teman ya Nah bayangkan saja teman-teman Jadi ya Pada intinya untuk kita bisa benar-benar merasakan Dari sebuah penghasilan Dari yang namanya roller coin itu sendiri Ya teman-teman itu sendiri Disini memang harus memiliki sebuah power daya yang begitu sangat banyak Bayangkan saja dalam waktu 1x24 jam itu Teman-teman itu sendiri dengan misalkan memiliki sebuah power daya yang segep Begitu yang menurut teman-teman itu sangat banyak sekali ya 31,5 pH ini Dengan kita mining di coin doge Ternyata setelah kita hitung-hitung semuanya itu Tidak ada 1 doge teman-teman Dalam waktu 1 hari gitu ya Sekitaran 0,7 doge Nah Ditambah lagi juga Sekarang itu berapa teman-teman ya Harga doge untuk per 1 dogenya Tidak sekitaran berapa itu 2.000 rupiah ya teman-teman Jadi kalau memang sekiranya dalam waktu 1x24 jam 0,7 doge Berarti ya setengahnya ya teman-teman Kurang lebihnya Berarti dogenya tersebut itu Kalau dirupiahkan Berarti ibaratnya 2.000 Ya dibagi 2 lah ya teman-teman Kan 0,7 gitu ya Berarti sekitaran 1.000 rupiah Kurang lebihnya seperti itu teman-teman Jadi Bayangkan saja ya teman-teman Kita memiliki sebuah power daya yang mungkin Kita sendiri itu sangat banyak sekali ya 31 pH Ternyata cuma segitu teman-teman ya Nah Jadi Ditambah lagi juga disini Saya sendiri Akui teman-teman Ini pun termasuk dalam hal ini Bukan yang namanya power daya dari miners ya teman-teman Yang tentu saja power dayanya tersebut itu Ada batas waktunya gitu ya Misalkan Ya karena kita ada juga yang berasal dari game Itu kan Setiap waktunya itu akan hilang juga power dayanya Karena ada batas waktunya Kecuali kalau kita memiliki sebuah miners yang sangat banyak ya teman-teman Seperti itulah teman-teman Bagaimana caranya agar kita bisa menghitung pendapatan atau penghasilan Dari sebuah power daya Mining milik kita sendiri ya teman-teman Dalam waktu 1x24 jam Nah disini itu harus melihat secara realita teman-teman ya Ternyata yang namanya untuk kita bisa benar-benar menghasilkan dari yang namanya sebuah roller coin itu Membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali ya Kan disini itu juga kita itu bertargetkan yang namanya memperbanyak mesinnya gitu ya Mesin miner itu ya teman-teman ya Tidak bisa terus-menerus mengandalkan dari power daya game Atau dari apa itu namanya power daya yang sementara Yang mungkin telah menyelesaikan sebuah misi-misi ya teman-teman Nah semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman